Intro Fakultas Teknik Universitas Patimura menggelar pemilihan mahasiswa berprestasi PilmaPres tahun 2024 PilmaPres berlangsung di fakultas itu pada Senin 1 April 2024 PilmaPres ini merupakan rangkaian kegiatan dari bidang 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Fateh Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Dr. Nur Aida Kubangun hadir dan membuka kegiatan tersebut Kepada Patimura TV, Dr. Nur Aida menyampaikan apresiasi tinggi dan bangga atas terselenggaranya PilmaPres Fateh Menurutnya, dari peserta PilmaPres itu, capaian unggulannya terdapat nasional dan internasional Dan itu semua terbanyak di fakultas teknik Mereka ada 14 peserta yang semuanya, capaian unggulannya itu ada nasional dan internasional Jadi capaian unggulan itu bahwa mahasiswa itu mampu memperoleh prestasi baik tingkat nasional maupun internasional Nah itu sangat banyak diperoleh di fakultas teknik dan luar biasa Terutama pada program studi perminyakan Nah itu ada 10, lalu ada dari teknik industri dan teknik perkepalan dan mesin Jadi memang saya juga kemarin sempat memberi ucapan selamat buat Bapak WD3 bahwa luar biasa fakultas teknik sudah dapat memenuhi itu Terdapat 14 peserta yang mendaftar, namun yang lolos seleksi di tingkat fakultas berjumlah 6 peserta Mereka tampil dengan karya gagasan kreatif di depan para dewan juri Dewan juri terdiri dari Dr. Peter Berhitu, Dr. Wilma Latuni, Dr. Lodevik Kelwulan, dan Victor Lawalata Sementara ke 6 peserta itu adalah Levi Joy Pati dari Prodi Teknik Kimia Nurul Cantikahabir, Prodi Teknik Industri Evan Ferninandus, Prodi Teknik Perminyakan Thea Margaret dari Prodi Teknik Perminyakan Arnedi Rizky Adidharma dari Prodi Teknik Industri Dan Hedi Celita Sarbunan dari Prodi Teknik Geofisika Kepada Patimura TV, Wakil Dekan 3 Johan Tupan mengatakan Filmapres ini adalah poin strategis sebagai dasar untuk seleksi mahasiswa berprestasi Dan hasil dari ini akan mengikuti seleksi di tingkat universitas Ini memiliki poin strategis sebagai dasar untuk kita memilih atau melakukan seleksi terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang telah mendaftar Dan hasil dari proses hari ini akan kita usulkan untuk mengikuti proses seleksi di tingkat universitas yang Dari hasil penilaian Dewan Juri, Arnedi Rizky Adidharma dari Program Studi Teknik Industri Berhasil keluar sebagai juara satu Dan akan mewakili fakultas teknik dalam pilmapres tingkat universitas pada 4 April mendatang Janis Palul melaporkan